Hai teman-teman, kalian pasti tidak asing lagi dengan game yang satu ini Game ini mencakup semua umur, dari anak kecil hingga dewasa Emak-emak, bapak-bapak, bahkan sampai nenek-nenek yang memainkan game ini Kalian tau gak kalau permainan Ludo itu berasal dari India Game ini bisa dimainkan oleh 2 hingga 4 orang Yang mana para pemainnya berlomba memajukan pion mereka untuk sampai ke tengah papan Berapa langkahnya ditentukan dengan perolehan dadu yang dilempar para pemain Yang lebih duluan memasukkan 4 pionnya ke tengah atau kandang diala yang menang Tapi jangan salah teman-teman, ternyata ada beberapa hal menarik di balik permainan ini Mau tau? Yuk, simak informasi berikut ini mengenai 5 fakta menarik dari Ludo yang mendunia hingga masuk ke dunia video game Tonton video ini sampai habis ya, biar wawasan kalian bertambah 1. Terkenal dengan nama Chowpar Permainan Ludo di India disebut juga dengan Pacisi Namun, jauh sebelum itu permainan papan yang mirip Pacisi sudah sangat populer pada masa India kuno Yang mana dikenal dengan nama Chowpar Bukti paling awal tentang asal-usul Ludo bisa diketahui dari sekitar abad ke-6 Masehi Di Gua Elora di Maharashtra, India, terdapat ilustrasi pada dinding gua, yang menggambarkan permainan ini Gua tersebut merupakan situs warisan dunia UNESCO dan salah satu kuil batu terbesar di dunia Permainan ini juga dikisahkan dalam kisah Mahabharata Ludo merupakan permainan yang dipilih antara Pandawa dan Kurawa saat memperebutkan Drupadi Pada permainan ini, Pandawa yang diwakili oleh Yudhistira kalah Dikarenakan dadu yang digunakan memiliki kekuatan magis Yang sepertinya lebih condong mendukung Kurawa Dan kekalahan ini menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Kuruksetra Sebuah perang terbesar antara Pandawa dan Kurawa 2. Permainan yang paling disukai oleh Sultan Akbar, dari Kerajaan Mughal Permainan ini sangat populer Waktu tanah India berada dalam kekuasaan Kerajaan Mughal Sultan Akbar menyukai permainan ini Mengutip dari Expedition Magazine, di halaman Istana Fatehpur Sikri Ada sebuah papan besar untuk bermain cowpar Yang mana bidaknya adalah manusia atau budak raja Sultan Akbar bermain menggunakan haremnya ataupun budaknya sebagai peon Istananya di Agra dan Fatehpur Sikri memiliki aula yang lantainya dibuat menyerupai papan permainan Ludo Seperti yang terlansir dari Live History India, Karuna Sarma dari Universitas Negeri Georgia Dalam studinya, A Visit to the Mughal Harem, Liveers of Royal Women Menuliskan, ada sisi politik dalam permainan papan ini Yang mana disini sang Sultan menilai kemampuan lawannya melalui cara mereka mengambil keputusan dalam permainan 3. Kata Ludo berasal dari Inggris Seiring terus populernya, akhirnya permainan papan ini sampai juga di dataran Inggris Hingga pada tahun 1860, perusahaan Jekuis & Sun memproduksi pacisi pertama dengan nama Pecesi Dan membuatnya dalam bentuk permainan papan, bukan lagi, beralas kain Ludo dibawa ke Eropa oleh orang Inggris pada akhir abad ke-19 Pada tahun 1891, seorang Inggris bernama Alfred Collier memodifikasi permainan ini dengan menambahkan cangkir pengocok dadu Ia kemudian mematenkannya dan menamakannya sebagai The Royal Ludo Sejak saat itu, permainan ini menjadi terkenal di seluruh dunia dengan nama yang kita kenal sekarang Ludo Kemudian pada tahun 1950 Ludo kembali diekspor ke India dan menjadi alternatif dari permainan pacisi 4. Memiliki banyak varian nama di berbagai negara Kehebohan pacisi atau Ludo ternyata tak hanya berputar di Inggris dan India saja Melansir dari The Big Game Hunter ada banyak negara yang menyukai permainan ini Sehingga membuat versi mereka sendiri, seperti Jerman, yang menjadi game Dirwig-Zur-Hirbech Dengan tema lomba seorang penjelajah menuju penginapannya, di Jerman sendiri memiliki banyak sebutan dan variasi lain Misalnya, Feng Din Heed, dan Cini Xin Spiel, yang populer pada abad ke-19 Sedangkan di negeri Paman Sam, Ludo lebih dulu terkenal dengan nama Parciasi Game ini pertama kali ada di negeri Paman Sam sejak tahun 1867 Sementara di Perancis, Pacisi mengusung tema pacuan kuda dengan nama Petits Civax sejak tahun 1900 5. Kepopuleran Ludo juga sampai merambah dunia video game Permainan ini seolah tak ingin berhenti Setelah terkenal hampir di seluruh dunia, Ludo juga merambah ke dunia digital Tepatnya pada tahun 2016, lalu pengembang game asal India Game Nation Technologies Povit Altid, merilis Ludo King Melansir dari The Print, Ludo King menjadi game pertama dari India yang mencapai 100 juta unduhan Dan para pengembang game juga ikut meramaikan permainan ini Bahkan di aplikasi Hago, permainan Ludo paling banyak digemari Ternyata sejarah permainan Ludo, sangat panjang juga ya teman-teman Dan bisa eksis sampai sekarang, apakah kalian tertarik ingin main Ludo lagi? Oke teman-teman, itulah sekilas sejarah mengenai permainan Ludo yang ternyata berasal dari India Semoga informasinya menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa, like, komen, share and subscribe channel ini Biar semakin berkembang Jangan lupa, like, komen, share and subscribe channel ini